Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Salah satu poinnya menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Wakil Bupati Apri mengatakan bahwa Kabupaten Bungo tidak bahaya seperti di Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi. Salah satu poinnya adalah menghimbau masyarakat setempat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak penting. Pada surat edaran, Gubernur itu berisikan tentang menghimbau masyarakat menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah, guna mengurangi dampak gangguan infeksi seluruh pernapasan akut atau ISPA. Pada surat edaran, Gubernur Al-Haris menyatakan jika asap akibat karhutlah semakin pekat dan kondisi indeks standar pencemaran udara menunjukkan level tidak sehat. Para bupati atau wali kota dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jambi dapat mengambil langkah diperlukan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan, termasuk kemungkinan meliburkan anak sekolah. Saat dikonfirmasi kepada Wakil Bupati Bungo, Safruddin Dwi Aprianto, mengatakan bahwa Kabupaten Bungo tidak seperti kota Jambi, Kabupaten Bungo dimasukkan ke dalam kategori aman. Tetapi Pemda Kabupaten Bungo akan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jambi tersebut. Terus menjemah kondisi dramatis yang terjadi, kemarin Pak Gubernur juga memelukkan surat merenya untuk mengecek kondisi lingkungan. Jadi kami akan tindaklanjuti apa yang menindaklanjuti Pak Gubernur, termasuk menjaga keselamatan anak kita. Tapi kalau kita lihat secara kasar mata, di Bungo mungkin belum seperti kota Jambi. Tapi tetap kita waspada pada kondisi hari ini, dan intinya apa yang menjadi intrusif Pak Gubernur akan segera kami tindaklanjuti. Lanjut Apri, sejauh ini pihak Satgas Karhutla aktif mengatasi Karhutla di Kabupaten Bungo. Seluruh personil gabungan, baik dari TNI, Polri, dan BPBD, mampu masyarakat selalu bersama-sama bersiaga di pos penjagaan, untuk memantau titik panas hingga memadamkan api jika terjadi kebakaran. Dari Kabupaten Bungo, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.